Intro Ternyata ada sidirat sifat Lesti Kejora yang membuat Rizky Bilar kelepek-kelepek dan tak suka Walaupun awal pertemuan mereka hanya untuk hiburan masyarakat Tetapi Rizky Bilar mengaku kini dalam masa penjajakan dengan Lesti Kejora Rizky Bilar pernah menjelaskan bahwa sejak awal pertemuannya dengan Lesti Kejora memang bertujuan untuk menghibur masyarakat Sebenarnya dari awal pertemuan kita di Indosiar itu tujuannya untuk menghibur masyarakat Dan Alhamdulillah masyarakat senang jelas Rizky Bilar Tapi Rizky Bilar menjelaskan bahwa dia dan Lesti Kejora memang dijodoh-jodohkan oleh para netizen Saya sempat datang ke nikahan teman saya, sahabat saya Orang berpikir bahwa itu mantan saya dan saya dianggap sad boy kata Rizky Bilar Lalu seminggu kemudian Lesti ngalamin hal yang sama Lesti datang ke nikahan mantannya Dari situlah para netizen mulai menjodoh-jodohkan Kenceng tuh lanjut Rizky Bilar Menurut Rizky Bilar Sebenarnya saat itu dia dan Lesti sama-sama tidak ingin datang Rizky kemudian datang ke tour show itu Dan selama di backstack dia dan Lesti Kejora sama sekali tidak ngobrol Kebiasaan itu agak berbeda dengan bintang-bintang tamu yang lain Yang cenderung saling bicara jika di backstack Dalam perkenalan itu Rizky Bilar mengenalkan dirinya Begitu juga Lesti Kejora Rizky Bilar lalu menyambung dengan ledekin Ci yang ditinggal nikah ujar Rizky Bilar ke Lesti Lesti lalu menjawab Ci sama Itulah momen saling ledek pertama antara Lesti dan Rizky Bilar Setelah momen itu Rizky Bilar stand by di belakang Setelah acara itu Rizky Bilar pun terkejut melihat ia dan Lesti Kejora Memuasa trending youtube keesokan harinya Namun Rizky Bilar menegaskan bahwa dia dan Lesti tidak ada embel-embel pacaran Soleh pun kemudian bertanya apa yang disenengi Rizky Bilar dari Lesti Lesti itu termasuk sosok perempuan yang bisa ambil hati orang tua Dari dulu saya berharap punya pasangan yang bukan hanya nyenengin saya Tetapi bisa nyenengin keluarga saya juga Apalagi kalau kita menjalin nikahan Kita akan bukan hanya kawin dengan dua insan Tapi dengan dua keluarga Ucap Rizky Bilar Kebetulan saya sedikit manja Dia tahu kelemahan saya Dan dia ngelayanin gitu Dan itu anak pekerja keras dan humble dengan siapapun Ucap Rizky Bilar lagi Begitulah informasinya Jika ada kesalahan kami minta maaf Kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!